Halo, namanya siapa? Nuraini, Mbak. Nuraini. Oke, Nuraini ya. Iya. Oke, Nuraini umur aslinya berapa tahun? 21 tahun, Mbak. 21 tahun. Tempat tanggal lahirnya di mana? Banyu Mas, 4 Januari 2002. Di Banyu Mas, 4 Januari 2022. Banyu Mas atau Cilacap ya? Di Cilacap atau di Banyu Mas? Banyu Mas. Banyu Mas. Oke, saya betulkan. Tinggi dan berat badan berapa? Tinggi badan saya 163 cm, Mbak. Oke. Berat badan saya 55 kg, Mbak. Tinggi 163, ya? Iya. Oke. Nuraini, agama apa? Islam, Mbak. Islam ya. Sekolah lulus apa sekolah? SMA. SMA. Statusnya apa sekarang? Belum menikah. Single? Iya. Ada pacarkah atau tuna? Tidak ada, Mbak. Betul, tak ada. Tak mungkin. Betul. Betul, tak ada. Tak mungkin, tak ada pacar. Tak ada, Mbak. Betul ya, tak ada ya. Oke. Nuraini ada berapa saudara? Saya anak tunggal, Mbak. Oh, anak tunggal. Tak ada adik, tak ada abang, tak ada kakak. Anak tunggal. Anak, iya. Anak tunggal. Betulkah orang tua ada bagi izin kamu pergi jauh-jauh ke luar negara kerja sebagai pembantu rumah? Ada. Betul. Oke. Orang tua, ayah, ibu masih ada? Sehat? Ayah tetap meninggal, ibu masih sehat. Oh, ayah sudah meninggal. Sorry ya, ayah sudah meninggal lama, Kak? Sudah. Ibu umur berapa, ibu? 49 tahun, Mbak. Ibu masih muda, umur 49 tahun, ya. Ibu ada kerja, tak, ibu? Ada, petani. Oh, petani. Lepas itu, kalau kamu berangkat ke sini, datang ke sini, Malaysia kerja, ibu di rumah dengan siapa? Di rumah dengan sendiri. Sendiri. Ibu tidak menikah lagi? Tidak. Tidak. So, betul-betul ibu ada kasih izin kamu datang Malaysia kerja? Ada, betul, Mbak. Nanti ibu kesepian, biasa ada kamu. Kamunya jauh. Tidak. Saya dari dulu juga tidak di rumah. Oh. Dulu, semasa lepas sekolah, terus pergi ke mana kamu dulu? Ada kerja? Kerja. Iya, kerja di Jepara. So, ibu betul-betul ada bagi izin kamu datang Malaysia? Ada, ada izin kamu. Oke. Jangan pelarian ya. Ada masalah di rumah, kamu lari, proses masuk PT, keluarga tidak mengetahui, tidak boleh ya. Harus ada izin. Iya, Mbak. Oke, dulu-dulu Nur kerja di Jakarta, mana, sorry, Jakarta, maaf, sorry, Jakarta pula. Jepara, tahun berapa? 2020 sampai, akhir 2020 sampai 2022. Oke, lepas itu, semasa kerja dekat Jepara, berapa lama sekali pulang ke rumah? Setiap lebaran. Satu kali saja satu tahun. Oke. Nuraini kerja dekat Jepara, apa kerjaannya, jobnya apa, tugasnya apa? Jaga anak, umur 8 tahun, sama, dan kerja rumah tangga. Beres-beres rumah, cuci setrika baju, sapu mau pelantai, dan jaga anak satu umur 8. Ada mau masak, Kak? Ada. Ada masak juga. Yang di Jepara ini, majikan muslim? Muslim. Rumah berapa lantai? 2 lantai, 6. Oke, jumlah keluarga majikan berapa orang? Berapa orang? 3 orang. 3 orang itu siapa saja? Ada majikan laki-laki, majikan perempuan, sama anak. Oke. Nuraini, mengapa pilih datang Malaysia? Mengapa tidak ke negara lain? Tidak, kan? Karena saya ingin ke Malaysia, ingin kerja di Malaysia. Di Malaysia ini ada pacar kah? Ada boyfriend kah? Atau ada apa? Tidak ada, kan? Tidak ada, ya? Oke. So, Nur, saya akan bagitahu untuk Malaysia ini bagaimana, ya? Iya, kan? Oke. Malaysia sini, negara Melayu, tetapi majikan di sini bukan saja orang Melayu, ya? Banyak juga orang Cina, Indian, ya? Dan majikan yang ambil pekerja dengan agensi kami, kebanyakannya orang Cina, non-muslim. Mereka ada makan daging babi dan ada pelihara anjing. Ya, tapi anjingnya bukan anjing liar. Anjingnya anjing yang comel-comel yang lucu, anjing peliharaan, ya? Majikan di sini pun banyak cerewet, ya? Banyak cerewet. Pastu, rumah majikan pun di sini, tak ada rumah yang kecil. Rumah majikan banyak besar, banglo-banglo besar, dua sampai tiga tingkat. Ada cuci kereta juga, cuci mobil, ya? Iya, Mem. Apakah kamu sanggup kemas rumah tiga lantai? Cuci kereta, masak, beres rumah? Sanggup, Mem. Oke, jika kamu jaga kanak-kanak kecil, dibawah umur lima tahun, atau baby baru lahir, sanggup, tak? Sanggup, Mem. Sanggup. Oke, lepas itu jika jaga jompo, lelaki atau perempuan, tolong mandi, tukar pemper, suap makan, bersihkan, kotoran, sanggup, tak? Sanggup, Mem. Sanggup juga. Jadi kamu tak ada pilih kerja, ya? Apakah, Mem. Oke, kamu sanggup tolong cuci, potong, masak daging babi? Sanggup, Mem. Kamu ada takut anjing, tak? Takut, Mem. Takut anjing. Oke, kalau cuci? Tidak takut. Anjing tak takut. Oke, Nuraini, kamu ada apa alergi, tak? Tak ada, Mem. Tak ada alergi. Ada apa masalah kesehatan atau ada sakit keturunan? Tak ada, Mem. Mungkin pernah terjatuh, Kak? Pernah keselakaan atau pernah operasi? Tak ada, Mem. Ada mabuk kereta, mabuk kendaraan, mabuk mobil? Tak ada, Mem. Tak ada. Ada merokok? Tak ada, Mem. Tak ada merokok? Tak ada. Minum-minumannya beralkohol? Ada minum? Tak ada, Mem. Tak ada? Tak ada. Ini kamu takut ketinggian, tak? Jika panjat, tangga, bersihkan kipas, bersihkan lap kipas, bersihkan aircon. Mungkin tangga itu 2 meter saja? Tak ada. Tak takut ya? Oke. Jadi, Nurai ini tak ada pilih kerja, tak ada alergi, tak ada masalah kesehatan, tak ada merokok, tak ada mabuk kereta, cuma takut anjing saja. Betul? Iya, Mem. Oke. Vaksin sudah berapa kali, Nur? Gimana, Mem? Vaksin sudah berapa kali? Sudah poster 2. Oh, sudah full vaksin, ya? Sudah. Oke. Nuraini, sekarang saya akan jelaskan kontrak kerja di sini, ya. Kena pahamkan baik-baik. Oke. Kontrak kerja dekat Malaysia sini, 2 tahun kontrak kerja, tidak boleh minta pulang sebelum finish kontrak dengan alasan apapun. Walaupun keluarga ada yang sakit, ataupun meninggal, tidak boleh minta pulang, ya. Oke. Lepas itu, selama 2 tahun kontrak kerja, tidak diperbolehkan pegang handphone sendiri. Tetapi, kamu ada hak menelpon ke rumah, 1 bulan 1 kali, selama 20 sampai 30 minit. Boleh berkabar dengan keluarga, boleh berkabar dengan keluarga. Kenapa? Putus-putus? Iya, putus-putus. Ada lah, udah jelas. Boleh, saya jelaskan lagi ya, sekali lagi ya. Nuraini, dengar? Dengar? Dengar. Oke. Kontrak kerja di sini, 2 tahun kontrak kerja, tidak boleh minta pulang sebelum finish kontrak. Dengan alasan apapun, walaupun keluarga ada yang sakit, ataupun meninggal, tak boleh minta pulang. Dan selama 2 tahun kontrak kerja, tidak diperbolehkan pegang handphone sendiri. Tetapi, kamu ada hak menelpon ke rumah, 1 bulan 1 kali, selama 20 sampai 30 minit. Berkabar dengan keluarga. Paham? Paham, tak, Nur? Paham, men. Apakah kamu sanggup 2 tahun kontrak tak ada pegang HP? Ya, men. Sanggup, tak? Sanggup. Oke, Nuraini, gaji kamu di sini, 1 bulan itu ialah 1.500 gaji pokok ya. Dalam 1 minggu, ada 1 hari cuti. Jika kamu kerja di hari cuti, majikan akan bayarkan uang lembur kamu sebesar Rp. 86.54. Ya. Ada dengar? Nur, ada dengar? Dengar. Oke, ada paham? Ada. Gaji berapa? Gaji berapa? Gaji berapa? Gaji berapa? Gaji kamu berapa? Betul. 1.500 itu gaji pokok ya, di luar lembur ya. Oke. Dan uang gaji tidak boleh dikirim ke rumah setiap bulan. Pengiriman uang gaji, 3 bulan 1 kali kirim separoh saja. Yang separoh lagi simpan tabungan. Nanti majikan akan buka 1 rekening bank untuk simpankan uang gaji kamu ya. Jadi setiap bulan uang gaji langsung masuk ke dalam rekening kamu. Kalau mau dikirim ke rumah, 3 bulan 1 kali kirim separoh saja. Separoh lagi tetap simpan dalam tabungan sampai kamu nanti finish kontrak. Paham? Paham, Mem. Oke. Untuk keperluan alat mandi kamu, sabun, shampoo, pembalut wanita, pasta gigi, beras gigi, itu semua majikan yang akan sediakan, tapi yang normal, yang biasa ya. Jika kamu minta merek yang mahal, potong dari gaji. Paham? Paham. Betul, sudah paham semua? Sudah, Mem. Oke.